Coklat kita humor sufi nikmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fri sehat Alhamdulillah Wah ceria ini seperti Habis menerima lamaran Bagaimana ada kabar apa terbaru Dari Semarang Menerima pencerahan hidup Berarti selama ini mendung Berarti ya hidupmu Oh ya Rezeki terbaik adalah Suasana cerah itu kan Suasana apapun Kalau di mute Kita ini lemah sekali pada suasana itu Ya ya kelihatan sih dari bajunya juga Jarang-jarang sampein pake baju sebagus itu Ini taplak atau kordan atau gimana Ini dasternya istri yang Sisa banyak Untuk menyatukan alam rohani Sektor domestik ini Instrumen-instrumennya harus diunggah begitu itu Karena mencintai istri itu Kalau sudah diatas 25 tahun perkawinan kan gak mudah Oh kenapa? Rasa rutin itu Cinta itu ada rasa rutinnya Sehingga bisa jadi membosankan Berarti nge Manusia di hadapan rutinitas itu Sangat lemah Maka harus memperbarui makna-makna itu terus Bahkan di dalam keluarga itu Kalau makna tidak dimaknai Bisa berbahaya Ini benar-benar Sempalan daster istri Benar-benar gak pernah saya ngeliat Biasanya sampein kan Kalau soteng omor sufi putih lagi Putih lagi Ini tumben kok bisa Dapet batik lumayan bagus Ternyata Sisa atau itu Iya Kalau biasanya itu kan asas kehematan Asas kehematan itu juga Sebuah metodologi hidup yang lain lagi Karena Tidak bisa tau Kita soteng kok merugi itu kan gak bisa Tapi apa gak jadi Rasan-rasan tetangga tau mas Ketika sampein kok Sari imbitan Sepasangan Pakaian sama Istri kok sama Kemana-mana kok runtang-runtung Berdua terus-menerus Ini apa gak jadi Rasan-rasan tetangga Pola kita itu Apapun polanya Itu tidak mempengaruhi Apakah orang akan Bergibah atau tidak Kepada kita Mosok sih mas Lah kita diam saja Punya musuh Iya kan Apalagi seperti Pergeasi ini ya Jelas ya Apalagi bergerak Apalagi berkreasi Iya Iya Jadi tidak ada sebuah kreasi Paling dicintai sekalipun Kok bebas dari Ketidak setujuan Gak ada Berarti sampe ini Mau mengatakan Gibah itu Rasan-rasan itu Manusiawi belakang Gak apa-apa gitu Nyaris sebuah Kenecayaan Bukan hanya manusiawi Manusiawi itu Bisa dimanusiawikan Ya Baik dengan ditahan Maupun dilepaskan Jadi kenecayaannya Bisa dicegah sebetulnya Tapi kalau sudah Nescaya itu Itu nyaris Tidak tercegah Nah tapi Rasan-rasan Kalau bagus ya Gak apa-apa Kalau arahnya Kemudian negatif Cenderung merugikan Sampean contohnya Yang penting Rasan-rasanya dulu Kita stay Kepada realitas Rasan-rasan itu Rasan-rasan Sebagai sebuah Kenecayaan itu Harus kita terima Soal arahnya Mau kemana Kita ini Bukan pengendali arah Wah Ya Bagus ini Filosofinya Biarkan saja Arahnya mau ke sini Mau ke sana Karena Penentu arah itu Variablenya banyak sekali Ada arah angin Handicap Border Ada sistem pertahanan Jadi Biarkan saja Dia berhadapan dengan Seluruh variable hidup ini Yang penting Mengerti Hukum rasan-rasan Yang tidak mungkin Tercegah itu Tapi sikap kita Gimana Apakah membiarkan Rasan-rasan itu Mengalir Semakin besar Gelombangnya Sebaik-baik Bertahan Itu kan menyerang balik Apakah kita juga Menyerangnya dengan Rasan-rasan Perlu membuat Klarifikasi Dan lain sebagainya Orang sering Salah paham ya Gus Bahwa Menyerang itu Harus dengan agresi Harusnya gimana Kalau tidak sama agresi Ya dikelola saja Misalnya serangan itu Kan tidak harus kita Yang mengagresi Lah alam ini kan Punya banyak sekali Variable-variable Yang bisa menjadi Pasukan kita Baik secara sadar Maupun tidak Baik desain Maupun baik eksiden Jadi kita ini Kadang-kadang terlalu Buru-buru Terlalu ngotot Untuk mengagresi Soal-soal yang Seolah-olah Karena kita sudah punya Alasan diserang gitu loh Ya Padahal serangan itu Tidak usah diapa-apain Mungkin bisa mental sendiri Bisa geser sendiri Bisa luput sendiri Bisa itu Oh ya bisa Tembakan saja bisa luput Ya Itu bukan perlu kekuatan Spiritual yang tinggi juga Untuk bisa menghindari Serangan tanpa harus mengelak Kan gak setiap orang bisa itu Makanya tugas orang itu Muaranya adalah tugas-tugas spiritual Itu juga tugas kenestayaan Nah kalau yang nestaya-nestaya begini Tidak dilakukan Ya manusia terhenti Kepada kebudayaan-kebudayaan Yang hanya tingkat lebih baik Dari hewan-hewan itu Ya ada budaya instinktif Sampai naluriah saja Tidak ada peradaban Tidak ada akla Sampai itu Ngomongannya dulu Kalau yang enggak tahu Ngerasani wong Loh ini ngerasani wong Sebetulnya Cuman gak nyebut nama Gak nyebut nama Oh iya iya Karena Rasan-rasan itu nescaya Bahkan kita pun Tidak terhindarkan Dari kebudayaan itu Bukan soal gender ya Oh iya Itu lintas gender Transseksual Transseksual Dan Transstruktur Di piramid tinggi itu Kalau ngerasanya Juga canggih sekali Oh iya Cuman gayanya kan Gaya orang-orang sukses Gitu ya Iya iya Pengusaha dengan caranya Politisi dengan caranya Terus warga komplek Warga kampung dengan caranya Persis Emak-emak pengajian dengan caranya Gitu juga ya Iya Karena mereka memiliki Instrumen ekspresinya sendiri-sendiri Tetapi esensinya kan Ada sesuatu yang harus Diekspresikan Kalau tidak manusia Yang gak kuat hidup Uang kok pengen ngerasani Wong Lio itu Penyulutnya apa? Cemburu kah? Kalau dalam Psikologinya Freud itu Itu sudah Bukan aku yang murni Gitu lah ya Nah Cemburu itu sudah Klasifikasi Aku yang candra Malah aku yang pre-GS itu Oke Tapi aku yang murni Itu butuh sesuatu Kalau di dalam jurnalisme Itu disebut Curiosity itu Iya Lah itu gimana Kuris ini apa bisa ditahan-tahan? Tapi seringkali kemudian Sudah menggelinding Mengkristal Tidak selalu ke arah yang benar Menjadi terlalu susah Untuk ditabayunkan Diklarifikasi Dan akhirnya Melahirkan Fakta Dalam tanda kutip ya Fakta baru yang Bisa jadi tidak sesuai Dengan aslinya mas Sebetulnya itu panjang Kalau kita akan urus Nanti kita jadi diskusi ilmiah Jadi tidak lucu gitu loh Gus Ini ngerasani Maksudnya senangannya Diskusi Tapi intinya Semua ini Fakta bisa membentuk fakta Bukan fakta Bisa membentuk fakta baru Terus Terus Nah kita ini akan memiak fakta yang mana saja Bisa mumet loh Contohnya gini saja Ketika sampean Lagi kumpul-kumpul Sama bapak-bapak Atau sama ibu-ibu Kemudian mendengar Celetukan tentang sesuatu hal Itu sampean Cenderung akan membiarkannya Membesar Atau buru-buru akan terlibat Dalam percakapan itu Dan mengklarifikasi Ini tergantung Dimana kita punya positioning Dan ketahanan Karena bagi orang-orang tertentu Bahkan di fitnah pun Tidak diklarifikasi Wih itu saya banget ya itu Sufi Itu kan ajaran saya Sampai anus pernah ngalami Paling berat dirasanya apa? Oh iya Kalau golongan-golongan kita ini Ya setiap hari itu dirasanya Saya jualan kelas aja Pasti banyak orang yang benci Sampai Sampai Kultuit ya Menerangkan Jual beli itu seperti apa Sebaiknya Itu karena dirasanya Itu sebenarnya Sudah lama ya Rasan-rasan itu Tetapi kan Ya antara penting Gak penting Terus Kalau pentingnya itu Kadang-kadang Kita ini juga Gak butuh berekreasi Diserang itu Gak usah menyerang balik Tapi menggeser saja Nah Menggeser ini juga penting Kalau tidak Kita ini juga beku nanti Tapi jangan-jangan Bagi seorang pre-GS Atau seorang candra malik Atau seorang penulis lah gitu Itu malah jadi bahan loh itu Untuk kemudian Dijadikan novel Yang sudah seri 5 itu Mesti Wih ini Rasan-rasan Wah Iya Sejarah saja itu Ghibah sebetulnya Di dalam satu perspektif Oh gitu Ya 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 Saya malah mengerti ini Sepertinya dari Haikal ya Sejarawan besar itu Ya 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 Salah satu statement Yang agak mengejutkan saya Sebetulnya Saya mohon maaf Kalau ini salah Dan kurang akurat Quote saja itu Ya saya maafkan ya Ya langsung saya Saya maafkan Bahwa sejarah itu Memang salah satunya Harus dirangkai dengan Imajinasi Tidak semata-mata fakta Gimana merangkai fakta Kalau kita tidak Mengimajinasikan Sebagai sebuah kolase gitu Imajinasi itu Kepleset sedikit Ghibah itu Cuman kan Ghibah itu Bisa diverifikasi Bisa ditabayunkan Yang rumit itu Ketika caranya Ghibah Tapi ada substansi di sana Yang mengabarkan kebenaran Itu repot itu Contohnya gimana? Saya mungkin Merumpi Chandra Malik Chandra Malik itu Agak sulit itu ya Ngundang dia itu Karena permintaannya Aneh-aneh Masa sufi begitu Ini Ghibah aku Tapi kalau ternyata itu benar Manajemenmu mengatakan itu Ini fakta baru Yang harus memancing Diskusi secara lebih tenang Tapi ketika Samaian memilih Kita ini kan punya Telinga yang tajam Dan rekaman yang hebat Pulak bahan Kemudian dijadikan Materi tulisan Anggaplah novel Atau mungkin Naskah film Itu apakah Sah-sah saja Kita mengelola Ghibah itu menjadi karya Atau menjadikannya tema Malang Itu sangat terbuka Karena film Teater Novel Itu boleh berbahan Apa saja Jangan kan Kalau berbahan Ghibah Berbahan fitnah Saja boleh Nah itu nanti Pesan moralnya apa Mesti Wangi Senengahnya takutnya Pesan moralnya apa Harus moralistis ya Kalau itu Pengarang paling standar Pun bisa menjawabnya Karena Penggibahnya itu Yang disebut antagonis Undang saja Protagonisnya Oke Iya Dengan jawaban teknikal Sederhana selesai itu Itulah kerjaan pengarang Kalau begitu saja Nggak bisa menjawab Ya jangan ngarang Tapi intinya Harus kita murnikan dulu Bahwa seluruh bahan itu Boleh Dipakai bahan-bahan kreatif itu Sah ya Bukan hanya sah mungkin Soal sah dan tidak sah itu Sudah justifikasi yang lain lagi Ya Gus ya Tapi boleh dan mungkin Mau disahkan ya monggo Mau tidak disahkan ya monggo Misalnya kayak perjudian itu kan Boleh dan mungkin Mau disahkan ya monggo Mau tidak ya monggo Tapi ketika Bahan tulisan sampean Sudah banyak Novel sampai seri 5 Orang dia kepinginan Jadiin film Sudah banyak yang Menawarkan kerjasama Tapi kita ini kan Ya di dalam Kosa kata Jawa itu Ada yang namanya Enak kepenak Ya monggo Tidak ya monggo Sehingga proses Dilingnya Sangat enak kepenak lagi Butoh-ra-butoh itu ya Butoh-ra-butoh itu Jadi itu juga Sebuah pola psikologi Yang menarik juga Kalau dikreasikan ya Tapi sepertinya Kita harus mulai nerima loh mas Tulisan kita udah banyak Saya ngelihat ada Penulis naskah Yang kemudian Naskahnya di film kan Ya jebol tenang nih mas Viral nih mas Padahal Temanya tentang gibah itu Makanya itu Jadikan Sumber segala sesuatu itu Begitu demokratis Dan sangat terbuka Karena letak persoalan utamanya Kalau di dalam seni kreatif Itu bukan Di sumber idenya Tapi Di Setengahnya adalah Eksekusinya Eksekusinya Ya 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 Semua ide film itu Tidak ada yang jelek Gimana Di tingkat ide kok Disebut jelek Kalau ide klise banyak Spider-Man Superman itu Klise terus Eksekusinya Kita kan menunggu Eksekusinya itu Nah ini film Yang saya bilang tadi Viral ini Film Tilek Judulnya Berbahasa Jawa Pakai Lokasinya itu Scene-nya itu Di atas Terut Lah kok ya sukses Eksekusinya ya mas Dalam satu minggu Itu sudah 13 juta penonton ya Di Youtube itu Itulah kekuatan kesenian Bukan kekuatan viral dulu Sebetulnya Ya Itu mau diviralkan Kayak apa Kalau kekuatan seninya Tidak cukup sepadan Dengan viralitasnya itu Ya sebetulnya Kita mengangkat Barang yang hampa Kira-kira gitulah Ya itu seperti Kita ngomongkan Diri kita sendiri ya Kita ini rajin bikin konten Tapi penontonnya sedikit Iya Tidak berkesenian Berarti kita ini Justru sangat berkesenian Justru? Karena kesenian dan viral itu Dua entitas yang berbeda Ya kita tidak menolak viral Tapi Masa viral harus Sebegitunya misalnya Tidak harus viral Yang penting berkeseniannya itu Dulu yang harus dibela Seniman harus tabah Di dalam soal begini Bahkan seniman itu Untuk ngugemi Katakanlah Kejiwaan kesenian itu Itu dulu Syariat yang harus ditempuh Kira-kira gitu Coba kita tanya aja ya Langsung ke Belione Yang nulis naskah ini Mas Bagus Sumartono Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Bagus Apa kabar? Sukang dalu Alhamdulillah Saya Mas Dere Tepang Saya temannya Mas Pri Mas Pri teman saya Jenengan temannya siapa? Temannya Niko Yang punya tempat ini Kalau nggak Difasilitasi Niko Saya nggak bisa Siaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di desa mas, di Mogiri dekat makam raja-raja itu ya? ya dekat situ, desanya namanya Manggung, yang istimewa dari desa itu apa? sawahnya asik ya mungkin sekarang ini yang istimewa dari desa itu sampean, sampean tiba-tiba viral begini nih, apa siap sampean viral? gak tau juga ya mas derek bahaya lah, kelinding film Tilek itu naskah sampean yang keberapa itu pas sampe akhirnya Tilek bisa sedemikian viral? lupa ya mas menulis sih ya, mengawur-awuran gitu gak ada metode, gak ada aturan, tulis-tulis baik, kalau di produk simpuh sudah berapa lama menulis? dari 2005 mungkin ya, selama 15 tahun itu sudah sering menulis, sudah sering dijadikan film mas? kalau pementasan teater pernah jadi saya dulu ikut sayembara menulis transformasi cerpen ke lakon panggung dari Taman Budaya Yudiakarta saya dapat nomor 1 wah, elo ya terus? ya abis itu kadang-kadang dimintain tolong anak-anak indie itu loh mas naskah ya kadang lo naskah gak ada dialognya itu cuman meng ditulis weh, sapa saya ngomong-ngomongan ngomongnya kiro-kiro kebie udah gitu aja mengandalkan improvisasi berarti? iya, kebanyakan gitu mas ben gampang weh model tulisan kayak gitu gimana mas Pri? yang mengandalkan improvisasi gitu mas? oh enggak, ini saya kira kerendah hatian mas bagus aja ya untuk pura-pura tidak pinter gitu lah ya ngadepi kita yang pura-pura pinter itu emang harus begitu biar kita bisa saling pura-pura menghargai gitu lah beneran mas bener-bener tetapi publik kan memang harus mendapat edukasi agar kita tidak kesepian menunggu film-film yang serupa Tilek ini tidak hanya lahir 10 tahun sekali atau 20 tahun sekali nanti kan jadi bangsa kesepian kita ini iya, iya sebetulnya mas Bagus ini sangat paham itu metodologi naskah itu kalau tidak agak sulit menghasilkan karya seperti Tilek itu nah ini Tilek ini idenya dari mana mas? awalnya itu saya cuman sering munggah medun ada bukit di Jogja itu namanya Cino Mati itu tanjaannya gini mas miringnya segini oh ya pura-pura-pura-pura-pura segini ini iya sudutnya kayak miringnya mas Priya segini iya 45 derajat gitu loh iya, iya, iya suatu ketika itu ada pikap disini jangan ibu-ibu kudungan, kabe iya di depannya pikap itu ada kendaraan gak kuat naik iya nah saya di belakangnya pikap ibu-ibu Tilek itu nah terus ada yang di paling belakang yang duduk itu ibu-ibu sangat tenang sekali dia malah masih sempat ngomong sama saya sama depan saya gitu sabar ya mas ya kurang lebih kayak gitu sabar ya mas dia turun ngambil batu ganjel ke ban ban buri udah selesai si ibu itu naik lagi gitu loh tanpa rasa takut tanpa ada rasa takut tanpa rasa berdosa juga berarti ya ya bukan dosa mas itu ya juga bukan dosa itu berapa lama itu kejadian stack disitu 3-5 menit itu ada terjadi dialog gak ada dialog ya ibu-ibu itu tenang aja ya ngomong-ngomong alon-alon gitu saya di belakangnya kan gak denger terus apa hubungannya sama naskah sampean ya disitu tuh saya langsung mikir mas wah itu kan saya kan jenengnya sok duit-duit sok orang itu kan kerb sambat wah kurupi kalau ini radil terus ibu-ibu itu saya jadi disini loh mas kok elok ya kok berasambat ya ibu-ibu dia kalau ini terus naik gulik-duitnya ke pie ngomong anaknya ke pie ya 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 itu terus kepikirannya mau saya bikin dokumenter gitu loh awal oh ya 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 dokumenter tentang kegiatan ibu-ibu yang naik pick up naik truck kemana-mana barang-barang itu betul dalam bayangan sampean waktu itu mau mendokumenterkan kisah yang seperti apa ya saya gak tau kalau dokumenter kan ngikut loh mas kok yang ketajarannya ya cukup baik gambarnya terus sudah sempat tersusun naskahnya sebagai dokumenter atau baru ide kalau dokumenter itu tendernya saya cuman bikin daftar kebutuhan gambarnya seperti apa gitu loh ya sopul lah aku segini kelampangan oke baik lah kok terus malah menjadi naskah film nah itu kan ada ada sayembara lagi mas naik sayembara kan saya seneng wah ini tuh hadiah saya ketika rokok ngempur beras hidupnya sampe berarti dari sayembara ke sayembara iya bisa dibilang gitu mas derek waj ada sayembara apa celiwi apa samgong gitu ya saya nitip gitu oh iya iya kelek baten nah ada sayembara di Jogja di Bantul atau di mana di Jogja dari Dinas Kebudayaan itu ya si sutradaranya itu si agung itu kan saya kenal udah kenal udah lama terus mas dua ideur mas maju dan ini ini ide kutilek ini iya iya coba mas coba mas di gawe akhirnya saya susun-susun dari edok-edoknya sinopsis gitu terus terap satu terus gitu pintar-pintar pintar-pintar itu kuratornya itu mas tapi tema tilek ini menarik mas pri karena memang kenyataannya ibu-ibu ini kan sering sekali tilek tetangga yang sakit di rumah sakit bareng-bareng naik apapun fenomena ini berhasil ditangkap oleh mas bagus kalau menurut mas pri gimana itu sebetulnya kalau hanya ngurus fenomena itu miliatan fenomena ada di sekitar kita yuk pandemi ini saja ini ribuan fenomena bisa dilahirkan cuman siapa yang cerdik memungutnya itu ya nah ini persoalan sampai kita nonton film tilek ini tersadarkan bahwa itu dipungut oleh seseorang bagus sumartono saja tiba-tiba Indonesia itu ngumpul gitu ya menjadi ada pemersatu ya dengan keindahannya masing-masing dalam berkomentar padahal itu di kampung-kampung kita itu kenduren saja itu lucu-lucunya gak karuan itu niatnya ada yang berdoa ada yang cari berkat ada yang juga ghibah itu siapa pemungutnya kerja bakti itu ada yang kayak Pak Oga ada yang keluar hanya untuk pantas-pantas itu komedis jadi Indonesia dengan kekayaan-kekayaan baik ironi baik parodi itu hanya kekurangan tukang bungut tadi bungutnya nah sampai berhadapan-hadapan dengan persoalan ketika menghidupkan setting itu di atas truk supaya bisa membumi dialog terus menerusi kupi ya mas salah nih mas ya nah sekarang ya gak ada dialog aja ngeliping kayak tukang keliping itu mas tapi banyak improvisasinya atau banyak yang sesuai teks kalau sudah di wilayah itu wilayahnya super darah mas tapi ada itu ada kurator juga yang memastikan susunan dialog saya itu pantas memastikan tidak menyerang etnis atau apa jadi ya manut manut saya itu tadi ngelinding diarah ke kurator ya manut keaslian naskah itu di dalam tubuh film sampai berapa persen contohnya asing koyok itu kalimatnya butejo asli atau sesuai teks jadi solutif itu saya bintang limau jejer-jejer itu kayaknya ada improvisasinya tak cokot ya walaupun ceritanya itu fiksi tapi bahan-bahannya semuanya non-fiksi semuanya fakta dalam kehidupan ya mas bagus ya tidak mengarang-arang tapi memang benar-benar ngeliping ya memunguti satu persatu menatanya menjadi dialog menatanya menjadi karya tulis yang hidup ya itu termasuk saya jadi apal gitu loh gak hanya ibu gue atau bapak-bapak loh mesti nak arm kerasan ini nganggup prolog sih loh eh ini yang mengomong loh aku kerungu itu pintu masuknya gibah itu dari aku kerungu loh iya 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 bermula terus nambah-nambah nambah gitu gajeng gitu saya kadang-kadang ya melu ngegongi kadang-kadang ya karonyatat nih cerita aku tau peristiwa yang diceritanya ini yang gotrek itu siapa? iya beneran namanya gotrek juga profesinya bener-bener sopir trok profesional gitu kok bisa dimasukkan dalam pemeranan di naskah itu? kalau pertimbangan saya karena memang film ini akan jadi film yang salah satu tingkat kesulitannya itu kan jalan berkelak-kelak tuh mas buah medan dulu ini orang sopir tenan gitu malah mesak dan mas gotrek ini memang biasa kedopraan campur sari gitu sehingga punya kemampuan dasar berakting ya? ya itulah semacam itu ya saya terus rekomendasi ke seberadarannya coba deh kalau yang jadi karakter gotrek itu ya memang mas gotrek oh iya terus dicoba geladarannya cocok itu pengkarakterannya biye mas? butejo kok bisa ngerti orang buyang itu biye? lah itu pintarnya aktrisnya itu tiga sampean membangun karakternya gimana? kalau saya ya dasarnya itu tadi pemulung itu tadi ada karakter ini di orang ini saya leboknya ada karakter orang seperti ini leboknya karakter yang lain jadi kalau satu karakter di naskah itu juga tidak mengisi jidok tapi macam-macam antagonisnya butejo ya? iya tidak bisa dibilang antagonis juga mas kenapa? kenapa? ya butejo itu menurut saya itu sosok ibu yang malah peduli itu loh menurut saya itu malah istri ideal seperti butejo itu yang bangga dengan suaminya terus bisa membela harga diri suaminya juga terima dirasani sama orang lain tidak terima itu menurut saya itu ideal itu istri ideal tapi mana ngerasani ya? ya aduh itu jadi yang apa mau tekan sampai serius tapi malah ngerasani ini saya pernah itu ada clipping yang standar gitu kan ibu-ibu yang mungkin udah umur 40 tahun ke atas itu wah kok ini rame turat-turu pak nyambut sementara suaminya itu memang lagi capek terus ibu itu terus kan ngomelnya lagi biar ngerti aku nompok lamarannya si Jarwo saiki saiki dari tentara pangkatnya jenderal aku nompok lamaranmu untuk menunjukkan bahwa di masa lalu dia cantik banyak yang uber-uber sampai tentara ataupun polisi itu pengen di itu kalau yang cenderung membela Dian itu gimana karakternya itu juga peduli tapi menurut saya ceroboh ceroboh kalau rumah sakit rumah sakit rumah sakit langsung ngejak tilih sampai tempat di tilih kalau Dian Dian itu perempuan mandiri karena sejak kecil dia ditinggal minggak bapaknya kehilangan sosok bapak pelindung sehingga menyukai laki-laki yang lebih tua tapi bukan pelakor Dian itu bukan pelakor tapi munculnya dari Butejo seolah-olah Dian ini pelakor ya wajar mas masyarakat itu mesti cemas dengan sesuatu hal yang belum tentu jelas gimana mas karakter-karakter tadi sesuai bayangan sampai anda kita sebagai penonton kalau itu sudah bagian dari kekayaan film ini kalau makan sudah lauk pautnya tetapi mas bagus ini kan tingkatnya sudah filosof jadi tidak mungkin menjelaskan soal-soal yang teknis kita saja itulah agar masyarakat ada dialog yang lebih menantang bagaimana sebetulnya melacak jejak film kok bisa sampai bagus kira-kira gitu ini penting agar jadi template pola-pola begini ini butuh disodorkan masyarakat agar masyarakat memiliki keterampilan-keterampilan berkesenian secara lebih metodologis soal mas bagus ini pernah berpikir begini saya yakin beliau itu mengerti soal ini cuman mungkin kan sudah tidak level beliau untuk menjelaskan soal-soal begini kita berkumpul ini seperti sangkrol adipos kamling untuk kendurian ide kira-kira gitu misalnya masyarakat harus ngerti teknik induksi dan dikduksi itu misalnya menarik premis dari umum ke khusus khusus ke umum itu untuk mengolah Indonesia dasar itu kalau sudah menjadi kesenian itu jadi tidak semata-mata soal dialog-dialognya saja ya oh itu nanti itu nanti film itu bagus dan tidaknya nasinya harus ketemu dulu yang sampai tanyakan kemas bagus itu sudah lauk-pau sudah surundeng terasi gereh itu nasinya apa? loh nasinya gagasan utuhnya itu kalau rumah strukturnya sudah baku lembangun kepenak kira-kira gitu ya film ini jelas sekali memanfaatkan kekayaan-kekayaan metodologi induksi dan dikduksi itu ya itu misalnya perempuan seneng gibah itu premis umum ya dikhususkan disitu ada butejo lah kalau penulis naskah ngerti ini ya mesti dasar naskahnya tinggal memungut tetangga kanan-kiri memungut situasi di sosial kita yang kuayaranya itu itu baru kekuatan metodologi jadi kreator saya kira penting ya adik-adik kita yang akan belajar kreasi itu berziarah kepada konsep berpikir ini terus saya akan menginjak gaya bahasa saya mencatat ada beberapa tipografi gaya bahasa yang sangat hidup di dalam masyarakat kita cuman kita kan butuh dijelaskan itu opo to jane opo to jane opo to jane ada gaya bahasa ironi soal-soal yang bersifat ironis itu wah bertaburan terus ada bahasa sinisme ada gaya bahasa yang disebut peyoratif peyoratif memelesetkan bahasa untuk menjadi ledekan-ledekan yang lebih rendah dari bahasa aslinya gitu lah nge-nge terus ada kebalikan dari peyoratif itu amelioratif namanya amelioratif itu gaya bahasa itu gaya bahasa yang sebetulnya rendahan saja mengalami peninggian oke terus ada sarkastik sarkastiknya ada disitu ada itu kebelet nguyoh itu ya 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 di tengah crowd itu bu tejo berhenti sejenak lalu mengubah gesturnya ya ya apa tau bu sih kebelet nguyoh itu dialog nguyoh itu telanjang begitu saja itu sangat common people yang sehari-hari tetangga kita nah kalau penulis sadar ini kreasinya itu tampak wajar begitu itu nah kewajaran ini barang yang sangat sulit dalam seni kreatif itu terus oke banyak ini bisa ditambah lagi opsi-opsi ini jadi menulis naskah itu tidak sederhana ya 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 itu gagasan utuhnya mas itu apakah diperoleh dari observasi kehidupan atau dari pengalaman pribadi saya itu punya sahabat namanya Mas Listio Bramantio oh ya jadi kalau saya dulu pasono waktu duluan sama beliau itu kita itu lebih hobi hobi gibah ya ya sering nongkrong juga kita itu malah di pasar gitu ibu-ibu ada cerita macem-macem gitu sampai ya itu tapi saya sering cuma nanya gitu loh sama Mas Listio apa ya mas ibu-ibu senengannya orangnya nyebut jeneng buju nih buju mu ibu-ibu wah bis bapaknya bocah-bocah iya bapaknya bocah-bocah bapaknya bocah-bocah itu loh saya sering nemu itu itu salah satu contoh oh iya dan Mas Listio dan saya itu belum menikah belum menikah belum menikah Mas Listio meninggal itu juga belum menikah nah ini saya nggak tahu kalau saya juga dipundut itu juga belum menikah rencananya kapan mas nggak tahu mas jadi kita berdua itu wah gak kayak sisanya ada yang dibuji kalau gini oke jadi gagasan utamanya dari gibah itu sendiri ya kebiasaan hidup orang Indonesia dan sampean sendiri mengerucut pada perempuan-perempuan yang memang sampean sama sahabat-sahabat sampean itu belum menikah sehingga khawatir mendapatkan model istri yang seperti apa kalau khawatir sih enggak mas maksudnya kita itu udah siap misalkan memang jodoh sampe menikah siap tapi belum laku iya jarum coklat jarum coklat saat tepat saat melepas gunda hati hanyu dibuai rasa mantap senang mengenang hati puas jarum jarum coklat saat sampai laut dan malam terbang suasana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi kemudian kok bisa mengarah pada sosok bulurah apakah ada kaitannya dengan pilkada contohnya atau sistem kekuasaan di desa setempat atau bagaimana terus sosok dian ini yang perempuan digambarkan tidak jelas statusnya apakah dia masih gadis atau sudah janda pekerjaannya yang tidak jelas juga itu itu ide-idenya dari mana apakah dari kehidupan sehari-hari contohnya mungkin sampean belum rabi tapi kan sampean punya ibu nah mungkin ini dari ibunya mendapatkan gagasan utama atau bagaimana iya itu memang salah satu inspirasi utama saya itu ibu saya itu mas kaitannya apa dengan naskah itu iya saya membayangkan itu jadi dian gitu loh jadi bapak ibu saya itu kan pisah ketika saya masih kecil oh ibu saya itu bahkan sampe hari ini ibu saya itu jadi wong saya ngisinan loh kenapa mas ya dengan status dia sebagai janda jadi omongan masyarakat iya sekalipun ibu saya saksinya ibu saya orang baik-baik bener pagi sampe sore ibu saya kan jadi TU mas sore ya isi golek pendapatan tambahan ya wangi sodara atau gimana itu kan lo ibu ditamuni wong lanang itu kan sampe ibu itu sering bingung gitu loh neng jeruk omah ya tadi masalah neng jeruk omah dirasani tonggo gitu-gitu padahal saya pun juga gak pernah mempermasalahkan itu yang direkam dan ditulis menjadi sosok dian iya kemudian dari situ menyemangati diri supaya menjadi naskah dan menjadi pembelajaran orang banyak ya mas enggak mas malah saya itu gak mikir ngajari wong atau apa enggak dia harus nulis baik nulis saya rasa ternyata pengaruh kehidupan pribadi ada ya mas pria ya itu tadi mas bagus itu tingkatnya sudah filosof sudah empuh gitu lah empuh itu sudah gak peduli persoalan teknis lagi tetapi output-outputnya itu sangat technically excellent gitu loh belum teori konflik saya sebutkan setidaknya ada tiga dan untuk sebuah film kok memakai tiga teori konflik ini saja wah itu sudah ngedapi-dapi loh sebetulnya apalagi film pendek kok sanggup mengakomodasi sebuah konflik yang bahasa konfliknya itu sampai tiga item itu apa aja itu mas pria simbolik pasti simbolik jadi truk itu sebuah dunia sebuah imperium itu perjalanan kehidupan ya ya bisa negara bisa komunitas bisa sebuah society realitas bisnis di dalam holding company saja ada itu ya negara ada itu nah mas bagus mencomet dengan seolah-olah inosen gitu lah kira-kira itu yang kira-kira terus yang kedua puitik wih sampai kok jeli melihatnya sampai ada yang puitik segala film ini baru dibuka saja saya sudah terpingkal-pingkal karena suara crowd itu saja itu sudah puisi ya 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 ketika truk ini muncul itu belum ada apa-apa konflik belum ada hanya crowdnya ibu-ibu itu itu aku sudah terpingkal-pingkal karena itu kayak buleku kayak tantekku bagaimana mencomet sebuah kekeruan sosial menjadi peristiwa artistik ini kerjaan-kerjaan empu sebetulnya di tingkat itu ya karena saya hidup di dalam kultur itu ya saya mengerti bahasanya saya mengerti emosinya ya ya woi gatel kira-kira kira-kira gitulah ya dan puitik itu bertebaran di mana-mana ketika juga harus ada lampu merah dan mereka menunduk-nunduk takut operasi ditandai klakson ten 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 beli kabe itu simbolik dan hanya puisi yang membutuhkan simbol yang ketiga vulgar vulgar ya 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 karena itulah film ini mewakili banyak sekali emosi-emosi penontonnya ya 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 dari lini ini ke lini itu karena kelengkapannya dari soal konfliknya lengkap ya 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 sisi pilihan-pilihan gaya bahasanya tanpa menjadi teori loh ya ya betul terasa sangat dekat itu ya dan untuk menjadi dekat itu orang sebetulnya paham yang apa saya omongkan tadi itu kalau tidak ya kita dua menit saja bosan nonton film itu betul seperti contohnya ketika butejo kebelet nguyo itu berhentinya kok yoneng musola itu kan kenyataan kita sehari-hari ketika perjalanan yoneng musola minggu mampir nguyo itu kan memang realitanya begitu itu kalau tidak seorang master writer tidak mengerti sebuah sinisme atau simbol-simbol itu atau malah refleksi-refleksi itu itu kan bisa ditatap sinis ya bisa reflektif ya bisa spiritualitas ya bisa tergantung tendensinya itu dulu nanti saya sambung lagi karena sebetulnya panjang ini film ini dari sisi penjelasan-penjelasan artis ini itu bisa sangat panjang ya simbolnya terang puitisnya itu kerotnya itu sudah bisa terbangun vulgarnya pada pilihan-pilihan bahasa dan dialognya contohnya ketika Yusam yang tidak mempermasalahkan kalau suaminya tertarik sama Dian gak khawatir sama sekali soalnya misalnya-maisa tahiyat wah itu kan itu vulgar tapi puitis tapi ya simbolis dialog atau tahiyat itu kan memang beneran saya lihat ada ibu-ibu rasan-rasan masalah bu Jokos rasa tahiyat bisik-bisik saya denger saya dulu radong yang harus tahu nganggul ya mas nah itu ini misalnya berdampingan antara yang vulgar dan puitis itu ya bahkan sebelum sampai ketahiyat itu itu ketika Yuna itu sebetulnya kurang ajar banget entah itu sadar atau tidak setelah darah mau penulis taska ya itu itu adalah berik kepada budaya Ghibah itu salah satu tokohnya di Ghibah masuk angin saya kira dengan Tamsil itu Ghibah akan berhenti kan karena itu memang sebuah pasemon kira-kira gitu lah kalau bahasa Sastro Jendro itu itu pasemon gitu lah ya dan memang terhenti karena tetap ada kerikuan sosial betapapun ada tetangga sakit itu sejahat-jahat orang kan tetap tetap menyumbang tetap ngeroi kira-kira gitu ya tapi malah menemukan bahan Ghibah baru baru oh ya simbol-simbol baru ya mutaiwong meteng karena mutaiwong masuk angin itu itu memang pernah denger itu Pak oh ya bukan pernah denger itu realitas kita memang iya kan karena ada realitasnya dan ada amplifikasinya dan sampean memungut itu dengan sangat baik nah celakanya kan kalau orang-orang pemungut seperti Mas Bagus ini kan tidak banyak di Indonesia nanti banyak ide-ide besar yang mubahasir begitu loh Gus itu sampean memungut obrolan sebagai bahan tulisan itu sangat cermat Mas Bagus semuanya realitas dalam kehidupan kita ya mungkin karena itu aja persiapan besok rabi untuk uang wedok semodel opo wajibis ready itu loh saya sering menemukan cerita bahwa antara ibu dengan mantu wedok itu anggel akur dan itu dimulai dari tiga barang itu Mas apa itu kasur kulkas dan kompor kasur kulkas kompor jadi kulkas itu buat saya itu adalah bahan makanan kompor yang gue masak kasur yang gue turu itu gak bisa share jadi berumah tangga itu saya harus menyiapkan 3K itu dulu Pak itu yang kemudian muncul di karakter-karakter naskah itu macam-macam calon menantu yang paling mendekati siapa? Bu Tejo malah bukan digibahnya tapi ya itu tadi loh orang ini peduli malahan sebenarnya Bu Tejo itu orang ngerti dian gitu berusaha nginggati itu mau mati digadak kok mutah mutah jendengnya karakter kalau Bu Tejo kan raya so ngampet suwewer dan kalaupun ngambil kesimpulan itu kadang-kadang itu ciamik tampak-ciamik tampak bagus gitu loh internetnya juga orang pinter orang mungkin internet keleru wah ya cocok kayaknya bener tapi kan di sudut pandang yang lain itu kan jadi gak bener nah itu campian menduganya bisa cocok dengan profil ibu ibu itu profilnya gimana? cerewet atau banyak diam atau gimana? maksud saya itu malah kalau calon mantu ideali itu buat ibu saya itu ya malah yang cerewet karena ibu sampean cerewet atau gimana? enggak karena justru ibu saya itu pendiam kalau sama orang baru tapi kalau sama saya cerewet ya 20 ribu kata per hari itu tapi ketika kemudian ditafsirkan oleh penonton secara mungkin jauh berbeda dari bayangannya mas bagus bahkan semakin banyak feminis yang berkomentarnya itu sangat tajam perasaanmu piye ibu? itu jadi karya yang lepas betul ya mas pria dari membebaskan tafsir siapapun berarti ya mas ya? ya tetap terikat pada kontak-kontak tertentu tapi harus dijelaskan begini film itu atau kerja kersenian itu kan membutuhkan banyak sekali konsepsi teoretik ini agak sok sedikit tapi ini semoga niatnya bukan karena sok tapi karena kita gemes harus mendiskripsikan ini agar kita punya diskursus punya wacana gitu ya sekali lagi tarjetnya agar membuat kesenian yang baik itu mudah kira-kira gitu lah ya membumi ya membumi misalnya ada teori tadi itu sudah saya jelaskan teori motivologi berpikirnya ada induksi ada deduksi terus ada teori gaya bahasanya ada teori konfliknya nah sekarang menginjak struktur berikutnya yakni teori message pemesanan itu agar kalau SMS itu message has been sent gitu loh ya 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 itu ada beberapa opsi sampai mau cari pesan yang berbatak sosial ada jadi film itu bukan hanya pesan moral salah kalau film hanya digugat soal pesan-pesan moralnya itu itu hanya satu di antara ya satu di antaranya itu opsional pesan-pesan itu moral ada di antaranya memang ya bisa menjadi dominan bagi salah satu dari pola-pola dominan otak kita seperti kalau dominan tipe manusia itu kan memang tipe-tipe visual pendengar paling sedikit tipe penyentuh nah dalam menikmati film kita ini juga terikat faktor dominan yakni dominan mencari pesan moral ini ya bener tapi juga ada soal-soal yang harus dijelaskan bahwa tidak selugu itu kita menikmati karya seni itu karena ada pesan sosial pesan sosial banyak sekali loh disitu coba sampean pumut ya gak usah yang berat-berat secara moral dulu misalnya orang kok naik truk bersama-sama itu dasar itu ya di Indonesia itu ada di kampung saya kendal sana itu wah ya itu masih menjadi pawai sehari-hari kalimat yang 2 HP ramung matching talk itu sudah pesan intelektual ibu-ibu yang secara tempat dan waktu tapi membahas internet itu intelektual message ngerebuk hawk wah hawk itu kebudayaan-kebudayaan post-modern itu iya hawk itu tinggi sekali ternyata sudah sampai ke desa-desa ya nah jadi ada pesan sosial ada pesan intelektual ada pesan politik pesan politik pak lurah itu terus ada pesan spiritual wah berceran itu apapun niat rombongan itu apapun gayanya dan apapun isi perjalanan itu iatilek tilek ya itu silaturahmi dan kita ngerti bobot silaturahmi wah ya nah pesan terakhir ini yang aku akan menegaskan karena ini pesan yang mengikat seluruh pesan yang sudah saya sebutkan itu sehingga film ini nyaris lengkap dari sisi teori pesan ya oke ya apa itu humor humor itulah yang tidak mengizinkan film ini berkutbah-kutbah kalau dikutbahin ya moh kita ya 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 jangan kan dikutbahin film dikutbahin orang tua kita saja kita endo ya 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 dikutbahin kiai aja yang perlu kita mulai alasan ya 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 apalagi film kok mau ngutbahin film hanya mungkin berdialog dengan kita kalau sistem artistiknya kita terima dan itu humor menjadi pengikat yang membuat kita menyerah kepada pilihan artistik film ini jadi tidak ada rasa digurui kita ya dalam film ini ya ya maksud kita menonton hanya untuk digurui wah ya 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 nah ini sutradarannya penulisnya pisui KB kan kira-kira gitu dan humor ini sulitnya minta orang kalau belum mengendap konflik artistiknya itu buat humor kayak apapun garing terus ada lagi itu crowdnya saja itu Mas Bagus akan saya catat crowd-crow suara-suara crowd yang membuat aku kekelen kalau bahasa pantul itu ya satu pembukaan suara-suara crowd di pembukaan itu kedua ketika yun nah yang mutah-mutah itu itu mutah-mutah lalu ada yang ngomel ini kok digoleknya padang-howo bukan-bukan itu arp golek padang-howo malah mutah-mutah nah kira-kira gitu gambar itu dengan long shootnya itu sudah di hutan jadi padang-howo penuh seluruh gitu loh itu humor-rumor yang menurut saya sangat-sangat terpilih nah sampean produser sutradara penulis nek gawe film teori ngono kira-kira gitu loh Gus ternyata dahsyat sama Mas Bagus itu mbem-mbem Mas Pri ngoncei tenangan loh ini loh karena saya tertarik kepada pilihan artistiknya kalau pilihan artistiknya tidak serupa itu saya agak sulit untuk terangsang begini ini itulah dampak dari kesenian yang baik itu merangsang kecerdasan publik Gus lepas dari kontroversinya lah ya kontroversi gak usah diurus itu selalu ada itu sampai yaumil akhir ya begitu itu yang menarik juga nih Mas Bagus ketika kemudian naskah itu jatuh ke tangan sutradara jatuh ke teman-teman produksi jatuh ke tim casting lah kok sama sekali gak ada aktor atau aktris yang punya nama besar disitu yang ikut bermain ini kan gambling juga di tingkat perfilman Indonesia yang seringkali mengandalkan orang-orang yang sudah populer Mas Bagus itu gimana dengan waktu itu berkompromi dengan sutradara buat saya itu kan nonton wayang itu dibayangannya kan warnanya cuman hitam oke ya misalkan wayang itu gak warna-warni apa-apa yang dicat sakkanannya gitu toh ya tetap menurutnya kan ireng bahkan kalau bisa wayang ireng kalau bisa hatiun nakula harus hatiun itu kan terus tirinnya ngapa nih karena memang saya juga ditanyain masalah film yang rumit itu saya menjawab bahwa saya itu kebiasaan dlluk wayang kok teori pembabaan apa-apa saya gak mudeng jadi tidak pengaruh ya siapapun yang membintangi itu kekuatannya pada naskah dan sutradaranya gitu ya siapa itu yang mahal sutradaranya mas sampean aslinya sehari-hari menengan apa kok yang gojek apa kok kita serius menbeng ini dgn mas apa ralancar jadi saya minta tolong temen saya gak biasa video conference selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teori artistik ini ada faktor penyangga. Dan penyangganya ini, kalau saya melihat seluruh film-film yang saya senang menontonnya, itu lengkap penyangga itu. Kalau penyangga itu hilang salah satu saja, film itu, aduh, ini kok kurang setrip, kira-kira gitu. Iya, iya, iya. Jadi nanti kalau kita mencari tim itu dengan pendekatan ini, kehadiran tim itu bukan seperti sebuah laki blow dalam dunia tinju itu. Iya, iya, iya. Tetapi presisi gitu lah. Laki blow itu kan menang, tapi rak rosok, loh kok menang? Kira-kira gitu. Iya. Pertama, dari sisi bahannya sudah kuat, penulis. Iya, iya. Di Indonesia ini, karena saya penulis, juga menulis naskah, saya mengidolakan beberapa penulis. Ada tiga lah ya. Kalau yang lain-lain tidak saya sebut itu, karena bisa terlalu banyak. Tapi yang tiga ini sangat dominan, menyita masa pertumbuhan saya sebagai penulis. Satu, Asrul Sani. Wah, itu maestro itu, legend. Sudah, itu bukan level kita lah. Tapi kan, kita ngerti kekuatannya ya. Kedua, penulis-penulis ini adalah pihak-pihak yang walaupun aku penulis, kalau nyebut beliau-beliau itu, aku langsung kalah gitu aja. Iya, iya. Sudah, nggak usah bertanding, langsung kalah gitu aja. Kedua, kentut Bambang Widoyo SP. Oh, iya, iya. Penulisnya Teater Kapit. Ketiga, itu penulisnya Teater Gandri, Heriukes Awamerti. Pak Bina. Pak Bina. Dan ketiga nama yang saya sebut ini, sudah kapundut. Jadi, penulis-penulis besar itu kok sudah kapundut semua. Aku jadi khawatir. Sampai kan bukan penulis besar, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, saya belum membaca naskah asli dari Mas Bagus ini. Tapi melihat hawanya, melihat atmosfernya itu, ini jangan-jangan setara ini secara kejiwaan kepada nama yang saya sebut itu. Kalau tidak, agak sulit menjangkau rohani film yang artikulatif semacam itu. Iya, iya. Itu dari aspek penulis ya. Terbukti Mas Bagus tidak bisa mengelah. Beliau lomba menang. Padahal memindahkan cerpen ke panggung. Itu juga migrasi medium loh. Itu bukan persoalan mudah. Jadi, soal-soal yang teorit, entah itu bersifat terkuasai secara alamiah karena berbagai faktor, atau karena bersekolah, itu urusan lain lah. Penulis yang baik ketemu sutradara yang baik. Wah, itu jodoh. Itu seperti Mario Pusso ketemu Francis Coppola lahirlah Godfather itu. Gimana, kawin kalau begitu itu secara artis. Tapi itu tidak sendirian. Itu harus ketemu pemain yang baik. Dan itu nggak ada hubungannya dengan popularitas pemain. Ini setuju saya. Itu Francis Coppola itu ngarah Marlon Brando itu sampai nangis-nangis karena produsernya nggak setuju. Tapi pia caranya mungkin topo pendem, topo kungkong. Sampai ketika Francis Coppola itu karena saking pengennya, itu sampai saking rindunya itu dolan kau may Brando itu. Apa yang terjadi? Ini memang alam harus melahirkan Godfather itu. Sampai di sana, Brando itu sudah keluar, langsung acting Dati Don Corleone. Mudar itu. Nah, kalau ini sudah campur tangan Sang Maha Sutradara. Memang di dalam kerja apapun selalu ada nilai-nilai yang sangat itulah. Tapi sebelum itu, nanti kan kalau sudah semua diantem itu kan nggak ada diskusi soalnya. Ya, ya. Jadi penulis ketemu sutradara itu sudah rejeki besar. Ketemu pemain tambah rejeki besar. Jangan lupa, kameramen film ini juga terdas. Betul, betul. Pengambilan gambar ya, sudut-sudutnya yang pas ya. Iya. Di truk itu tidak mudah itu ngambil. Betul, barang bergerak itu ya. Iya. Dan itu teritorial syutingnya saling jauh-jauhan. Iya, iya. Truk waktu si Butejo pengen kencing itu waduh, waduh, waduh. Ngambil jauh. Extreme long shot itu. Ya. Tapi dipenuhi dengan secara sangat puisik oleh sutradara ini. Jadi sutradara ini cemerlang, anak muda ini. Iya, iya, iya. Ya. musik jangan diremehkan. Iya. Saya tidak tahu sebutannya. Sound engineer. Itu coba suara crowd itu kalau fit in, fit out-nya tidak pas. Gak kerungu itu. Hmm. Gule padang hobo itu jelas sekali. Walaupun ditimpa suara sana-sini. Itu sound engineer-nya cerdik sekali. Kurang ajar. Dan cernih sampai ke kita ya. Cernih sampai ke kita. Ya. Aku tidak hanya tertarik masalah moralnya. Moral itu ya gampang lah. itu kita beribadah sebentar sudah ketemu moral. Di film ya tidak hanya aspek itulah ya. Ya, ya. Begitu Gus. Mas Bagus, jenangan dalam karir menulis, dipengaruhi oleh penulis-penulis siapa aja? Coba kita kupas. Yang terkenang-kenang sampai hari ini ya Iwan Sima Tupang. Kenapa kok sampai sangat berpengaruh dalam kepenulisan bahkan kejiwanya Mas Bagus? Iwan Sima Tupang itu orang yang konsisten sampai harus meninggal di Lost Man. Bukan-bukan di tempat yang mapan. Saya sih sepakat ya dengan bahwa seniman itu harus gelisah. Nah, orang gelisahnya duduk seniman. Misalnya turunin hotel, turunin Uriwa Belandang ini ya sudah fitrahnya seniman. Pilihan hidupnya ya? Pilihan hidupnya Uri Bojo yang cerewet itu juga. Ya wis. dan semuanya diserap sebagai bahan kehidupan untuk dituliskan ya Mas? Ngeliping Mas. Saya itu tugasnya menggeliping gitu ya. Terus selain Iwan Sima Tupang siapa? Apalagi ya. Ini soalnya penulis Mas Pridudu itu pembicara. Saya ingat apa yang saya ingat ingat. Mungkin juga ya itu yang nyusun senti ini itu saya senang banget. Itu menjadi falsafah dalam kehidupan juga? Bisa dibilang gitu. Tapi saya milih ini sih kalau nulis itu kan menulis apa yang dekat. Yang saya tahu aja gitu ya. Saya itu sering kepleset ngomong istilah ilmiah kepleset jadi ya banggani radong banggani rekani sok winter yang malah waguh ya. Ya wis. Saya nulis nulis itu ya peristiwa keseharian saya. Yang dekat yang paham yang mengalami ya Mas? Iya. Terutama malah mengalami itu. Kecuali menikah tadi loh. Saya belum menikah. Terus Mas Brie tadi membuat ilustrasi tinju. Apakah sampai juga ada bayangan dalam penulisan-penulisan film itu menggunakan jurus kayak Muhammad Ali contohnya. Dia bergeraknya selembut kupu-kupu tapi sengatanya seperti lebah. Iya. Itu senang banget saya. Jurusnya Muhammad Ali apik banget. Itu juga dideskripsikan dalam jurus menulis sampai? Saya kan dulu senang banget baca minggu pagi itu loh. Cerita Muhammad Ali itu saya senang banget itu. Apalagi selalu ditulis berulang-ulang. Menarik seperti kupu-kupu menyengat seperti lebah. Muhammad Ali kan diwis-wi-wi saya bilang gitu. Imasinasi saya itu ketika ketil gitu. Wis gitu dong? Iya, iya. Ini kalau ngobrol soal artistik kira-kira gimana Mas? Jendengan sepakat nggak dengan Mas Brie tadi bahwa ada kekuatan dari sutradara ada kekuatan kameramen itu samping terlibat nggak dalam proses produksi itu? Saya paling mengomong gini betoklah apik kameranya dilalakan karena pendanaan dari dinas itu memungkinkan kami untuk memakai kamera yang saya lahir kamera film gitu loh Mas. Sawah cerdak omah gitu apik saya senang lihat kabut di atas sawah bukit-bukit di wilayah Bantul Timur itu kok indah terhadap penilaian-penilaian Mas Brie tadi bahwa butuh kecerdasan yang luar biasa dalam pengambilan-pengambilan suara pengambilan gambar apa mana Mas Brie? Sound engineer itu sendiri kan sebuah karya seni yang utonum sebetulnya ketika hasilnya menjadi seperti itu Mas Bagus sampingan gimana responnya mencapai kepuasannya atau sekrodo gelo kudu neng-neng-neng-neng atau bahkan melampaui enggak ada gelo Mas enak wis tul los ya wis rampung gitu sebagaimana sudah pasrah naskah saya sama sutradaranya nyoh binaskai yaudah saya lanjutkan hidup saya tapi itu menang piala maya Mas Brie tahun 2018 itu untuk figur seperti Mas Bagus yang selos doli mas Brie mungkin orang doli malah orang doli film itu tidak jadi begitu jadi itu kan puncak kesenian yang relatif sudah puncak itu adalah melepaskan segala sesuatu itu kayak melepaskan anak kandung melahirkan karya itu juga melahirkan anak kandung tapi yang penting diingatkan kepada teman-teman agar diskusi itu lebih kaya gitu ya sebetulnya pola-pola Mas Bagus itu tidak bisa diabeikan bahwa polanya jelas satu betapapun bersahaja penjelasan Mas Bagus itu itu hanya acting bersahaja karena membaca Iwan Sumatupang bagaimana Iwan Sumatupang itu dipahami oleh pemaham yang gelombangnya tidak seimbang agak sulit dicari argumentasinya itu sastrawan sangat postmodern di jamannya Iwan Sumatupang itu jangankan kok novelnya suratnya saja indah omelanya Iwan Sumatupang kepada politik saja indah satu alinia omelanya Iwan Sumatupang kepada anak yang akan berangkat sekolah sementara anak itu sangat bersemangat kepada pendidikannya dan Iwan Sumatupang ngerti kalau pendidikan itu adalah pendidikan yang sangat dia benci pola pendidikan itu jadi satu alinia saja itu konfliknya sudah pekat ya seperti film Tilek itu itu kan konfliknya disana-sini berserah itu jadi tidak mungkin membaca Iwan Sumatupang tanpa persiapan itu Tilek itu apa ya kayak saya itu juga niliki awak saya diwiti lho mas saya itu kadangnya ada apa itu nijeru awak aku apa itu aku apa itu gak suruh aku jadi niliki diri saya sendiri itu dengan banyak pertanyaan terus ya itu punya ide dokumenter tentang kebiasaan Tilek istilahnya terus saya bagikan ke sutradaranya untuk disadikan naskah terus kalian saya suruh nulis naskah ya wis dengan-dengan metode clipping itu tadi saya ingin nyuplik kalau nyuplik kayaknya bok-bok-bok-bok pas rakyat ke sutradaranya gak ingin film aku tak nerus ke uribku terus dieksekusi sama dia dan teman-temannya makanya saya ngomong perlu Tilek top gue saya itu gak kepikiran terus makanya kalau udah menang gitu aja di biar lama ya wah seneng ngeran jamak-jamak ngambungi sih ke libu saya kata Kang Bagus Tilek ke dalam diri sendiri ini ini sudah pengaruh centini ini sastra tinggi penulisnya saja aristokrasi puncak di Surakarta memang tidak bisa dipungkiri bahwa perselancaran intelektual itu harus terjadi untuk bisa menghasilkan karya sebaik itu itu tidak mungkin bukan karya intelektual itu apapun dibahasakan kayak apapun jadi intinya begini nulis itu keringeten kira-kira gitu lah itu catatan saya terus nulis nulis itu keringeten itu saya garis bapak nah Mas Bagus ini sekeringeten kayak apa ketika menghasilkan Tilek itu apakah kemudian harus perlu mengkarantina diri tidak berhubungan dengan siapapun pengalaman sampian spiritual ketika berkreasi itu seperti apa atau malah kumpul karo konco-konco salah satunya itu kan karena rumah saya itu kan ngedisel itu kan jadi jalan itu ada jalan kecil gitu samping kamar saya persis itu pangkalan ibu-ibu dari tukang sayur keliling itu naik segera itu sekalipun terhalang tembok saya itu masih bisa nguping dan itu pun saya seneng banget jadi tiap hari saya itu punya bahan gitu tukang keliping ya semen-penak oh kulaannya disitu ya kulaannya gitu gak usah pergi jauh-jauh itu sudah ada bahan kayak saya omongkan tadi maksudnya saya ngambil bahan itu gak perlu jauh-jauh yang terdekat terus ketika nulis sampingan nulisnya pakai mesin ketik atau laptop komputer atau ya sebenarnya itu pengennya tulis tangan mas tapi kalau dilalas di sili komputer gitu loh di sili komputer ya harus lah harus take away terus itu nyepi terus itu nyepi atau gimana gak nyepi saya tetap di kamar saya itu yang ada suara-suara ibu-ibu belonjong kerasani karena bahannya yang sangat melimpah sampingan mengalami writing block atau tidak atau keahangan tertentu yang membuat sampingan harus break dulu kalau break itu ya paling makan paling hal-hal gitu paling saya refreshing gitu kan gue lepungan lapangan terus main bumerang muncal-muncal stilok keringetan pulang ke rumah kecintaan disampingan bumerang oke tau tenangan nih mas nyenangnya mas bumerang itu kan kalau kita muncal kayak bener muncalkannya baik gitu ya balinnya ya bener ya balinnya ya baik wah ini dolar nih mas aslin nih mas aku bola balin muncal kayak bumerang ini gagal terus ya lah hati nih rung bener itu mempengaruhi kehidupan sama bumerang itu dalam cara pandang cara sikap iya betul banyak sekali ada rencana menulis tentang diri sendiri sebenarnya kan setiap yang saya tulis itu kan ada memang ada secuplik diri saya sendiri juga ketika diri itu kan saya juga saya maksudkan saya niatkan sebagai saya nilai awak ku diri gitu loh cuman kalau saya nambahkan sedikit ya tidak boleh kita lupakan lagi ini pendidikan kemasyarakatan kita karena ini yang saya rindukan jadi sastra itu harus ada dimana-mana film-film di musik nanti kalau sudah ada dimana-mana itu sastra itu ada di dalam hidup kita diri kita dan itulah pesan terpenting dari mas Bagul Sumartono bahwa ketika kita menulis sesungguhnya kita menulis tentang diri kita sendiri menjadi cerminan bagi diri kita sendiri persoalan itu menjadi cermin ke orang kebanyakan dan mendatangkan komentar yang positif maupun negatif itu adalah kehidupan yang harus kita jalani ma'atulun terima kasih atas kehadirannya semoga sehat walafiat dan terus berkreasi amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh